Unit Reskrim Posek Pademangan berkoordinasi dengan Ditsibarpa Reskrim Polri mengungkap adanya praktik jual-beli rekening bank untuk tindak bidana penipuan dan saat ini polisi mengamankan tiga saksi. Pengungkapan kasus berawal dari adanya laporan yang masuk di Posek Pondok Aren, Tangerang Selatan terkait penipuan online pada Minggu 11 Desember kemarin. Dalam laporan tersebut, korban ditipu 11 juta rupiah usai melakukan transaksi pembelian HP lewat media sosial. Usai korban mentransfer uang, handphone yang dipesannya tak kunjung dikirimkan oleh penjualnya. Polisi mengamankan tiga orang, yakni R, J, dan D, yang diduka terlibat dalam sindikat penipuan tersebut. Meski demikian, ketiganya masih berstatus saksi. Dan saat diperiksa, saksi R mengaku rekening yang dimaksud korban dalam laporan benar atas nama dirinya. Namun rekening itu telah dijual kepada orang lain dengan iming-iming 900 ribu rupiah. Polisi masih mendalami keterlibatan ketiganya dalam penipuan online dan praktil. Praktik jual-beli rekening bank. Awal-mulanya memang akun ini di-hack dulu. Akun ini di-hack oleh pelaku. Dari hasil data-data yang diberikan ke kami, kami mengamankan beberapa orang, ada tiga orang. Dan mereka memang sementara masih berstatus saksi karena mereka di sini perlaknya, yaitu membuat rekening. Jadi jual-beli rekening, mereka ini di-mingi-mingi duit. Jadi dari hasil upaya kami, kami mengamankan lima handphone dan kemudian beberapa buku tabungan dan juga rekapan-rekapan nama-nama masyarakat yang menjual rekening atas nama diri-detes kepada... Terima kasih telah menonton!